Dan pemerintah kami langsung bergabung dengan kuasa hukum Pegi Setiawan. Selamat malam Pak Insang. Selamat malam Pak Insang. Baik, selamat malam Pak Insang. Selamat malam. Sekali lagi selamat atas putusan dari Hakim Tunggal atas peradilan Pegi Setiawan dan saat ini Pegi sudah dibebaskan langkah selanjutnya apa Pak Insang? Ya langkah selanjutnya kami, saat ini kami juga lagi perjalanan konvoy dengan Pegi Setiawan. Kemudian kami memberikan kesempatan dulu kepada Pegi Setiawan untuk beristirahat. Belum ada pemikiran kami terhadap langkah-langkah hukum dan sebagainya. Tentunya semua ketika Pegi Setiawan sudah bebas, maka semua keputusan ada di Pegi Setiawan. Kami selaku lawyer dari Pegi Setiawan siap apapun ketika diberikan kuasa. Kira-kira demikian Pak. Baik, rencana rehabilitasi hukum dan juga diganti rugi atas selama tujuh pekan Pegi Setiawan ditahan oleh polisi. Itu yang akan menjadi tema sentral kami pada saat mungkin antara satu-dua hari ini kita akan diskusikan hal tersebut. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana rehabilitasi dulu mengembalikan nama baik Pegi Setiawan seperti sedia kalah. Kira-kira itu yang paling pertama. Kalau yang kemudian ada hal-hal lain nanti kami akan pertimbangkan Pak. Baik, kuasa hukum Pegi juga mengatakan bahwa Pegi ini adalah tulang punggung keluarga. Jadi selama tujuh pekan Pegi ditahan, otomatis pemasukan keluarga untuk sehari-hari itu berkurang drastis atau tidak ada. Seperti apa tanggapan Pegi setelah dibebaskan Pak Insang? Ya tentunya Pegi akan seperti semula. Mulai lagi dengan aktivitasnya, dengan melakukan pekerjaannya. Artinya dengan tidak dibayang-bayangin lagi oleh perkara peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini. Tentunya itu yang diharapkan oleh Pegi. Tapi yang sebenarnya dari semua ini adalah kebebasannya yang membuat dia bahagia saat ini. Jadi tadi kami bertemu, sempat juga beliau langsung memelukku saya, ucapin terima kasih dan bertemu sama keluarganya dengan penuh rasa harus, dengan meneteskan air mata, Mbak. Itu air mata kebahagiaan dengan selama ini yang dia rasakan selama penahanan. Dan satu ruangan, kebetulan kami tadi difasilitasi oleh ruangan dirtahti, Polda Jawa Barat. Sehingga kami juga betul-betul mendapat tempat yang seluas-luasnya. Kami bisa dengan sebebas-bebasnya untuk berkomunikasi, berjabat tangan, mengucapkan rasa syukur. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, tadi Pegi sempat berbicara kepada media saat dibebaskan. Yang mengatakan, ditanya sehari-hari di tahanan apa yang dilakukan. Yang mengatakan beribadah, makan, dan tidur katanya. Apakah Pegi bercerita kepada kuasa hukum apa saja yang diterima, apa perilaku yang diterima oleh Pegi selama ditahan? Apakah sempat ada pemaksaan untuk mengaku? Oh sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Tadi beliau menyampaikan bahwa selama ditahan, itu kan kebanyakan dia berpuasa. Berpuasa, kemudian ngaji, makan, tidur. Bahkan dia sampaikan, tadi saya cuma makan, tidur saja. Sama beribadah di dalam rumah, di dalam tahanan. Baik, sejak awal ditetapkan sebagai tersangka, lebih dari satu setengah bulan yang lalu, Pegi terus bersikukuh. Bagian pada saat rilis, dia mengatakan bahwa, bukan saya pelakunya, bukan saya pelakunya. Selama tujuh minggu berada di tahanan, sama sekali tidak ada pemaksaan untuk mengaku sebagai pelaku? Sampai saat ini, sama sekali tidak ada pemaksaan. Sampai saat ini tidak ada pemaksaan. Baik, kemudian... Itu, ya kan? Itu informasi yang kami peroleh dari Pegi langsung. Tapi apakah kemudian ternyata ada hal-hal lain, ya mungkin setelah dia bebas dulu baru dia bisa bercerita. Karena tentunya, secara psikologi, orang yang ditahan akan menyampaikan pendapat, tentunya berbeda dengan orang yang berada di luar dalam situasi yang bebas, Mbak. Demikian. Baik, apa saja dari tim kuasa hukum, apa saja yang akan digali lagi dari Pegi atau langkah ke depannya, selain mengajukan rehabilitasi tentunya, agar Pegi bisa beraktifitas lagi dan juga ganti rugi? Ya, mungkin itu yang menjadi isu yang akan kita angkat dalam diskusi kami ke depannya saat Pegi lepas dari tahanan, kemudian beristirahatnya cukup. Makanya saya katakan satu-dua hari ini, itu yang kita akan coba bahas sama Pegi secara langsung. Apakah Pegi berkenan untuk ganti kerugian selama dilakukan penahanan ini, atau tidak, kami sepenuhnya akan memberikan pendapat hukum kepada Pegi, dan keputusan itu semuanya berada pada Pegi sendiri. Baik, sejak diputuskan bahwa gugatannya diterima dalam sidang peradilan, apakah kuasa hukum sudah sempat berbincang lagi kepada Pegi untuk langkah ke depannya, seperti apa? Saat ini tadi betul-betul belum kami bercerita banyak, karena tadi situasinya penuh haru, dan prosesnya ini kan kami cukup lama ya, Mbak. Artinya tadi setelah putusan pengadilan, sekitar jam 1 kami berada di Polda, Jawa Barat, melakukan pengurusan pemberesan administrasi, selanjutnya baru beberapa menit yang lalu, administrasinya semua selesai, dan Pegi dibebaskan, dan saat ini kami lagi sedang berkonvoi untuk menuju ke tempat kediaman kami. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Insang mungkin ini masih langkah ke depannya, bagaimana dengan barang-barang ataupun sepeda motor Pegi yang sempat disitaan 8 tahun lalu? Ya, kalau itu terhadap barang Bapak yang telah dilakukan penyitaan, tadi itu kami fokus terhadap Pegi Setiawani aja dulu, tapi yang kemudian nanti terhadap motor dan sebagainya, kami akan selaku lawyer Pegi, kami akan mengurus kembali untuk diberikan kepada yang bersangkutan, Mbak. Karena memang fokusnya tadi hanya sekedar bagaimana Pegi dulu secara hukum itu bisa keluar dari rumah tahanan, kemudian bisa bebas intinya itu. Baik, kalau tanggapan keluarga seperti apa, Pak Insang boleh diceritakan pada saat pagi tadi, menerima putusan dibepaskan ya, Pegi Setiawan? Keluarga penuh haru, berlindak air mata, penuh rasa bahagia, apalagi pada saat di ruang dirtahti ya, betul-betul dengan suasana yang penuh haru banget, Mbak. Saya betul-betul mengamatin, karena saya juga pas berada di situ, sempat berpelukan juga sama Pegi, dengan dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kami selaku tim penasihat hukumnya. Jadi kalau untuk berbicara banyak sama Pegi, sampai saat ini belum, Mbak? Belum. Belum, baru hanya sebatas ucapan terima kasih, rasa haru saja, baru sebatas itu. Belum ada langkah-langkah selanjutnya. Baik, ini rencananya akan ke mana, Pak Insang? Langsung pulang ke Cirebon atau menginap dulu di Bandung? Rencananya masih berada di kota Bandung malam ini. Mungkin besok semua akan balik ke Cirebon untuk yang... Karena tim-tim kuasa hukum ini kan ada beberapa dari Cirebon, kami dari Jakarta, kemudian ada lagi kawan-rekan-rekan yang lain dari Bandung. Jadi mungkin besok kami sudah bisa, termasuk Pegi Setiawan juga mungkin sudah bisa balik ke Cirebon. Baik, Pak Insang, selama lebih dari satu setengah bulan Anda berjuang, buktikan bahwa Pegi Setiawan bukanlah Pegi Perong itu, boleh di... Sehingga akhirnya, keputusan peradilan pagi tadi dikabulkan, boleh dijabarkan, Pak Insang? Ya, jadi memang dari awal perkara ini, awalnya kami tidak hanya langsung menerima perkara ini. Tapi banyak pihak yang kami gali, banyak saksi yang kami tanya, kemudian proses administrasinya juga kami menanyakan. Kemudian tim-tim yang lain juga mengumpulkan data, selanjutnya langsung berkomunikasi sama Pegi Setiawan juga di dalam tahanan. Dan kami menuju pada satu kesimpulan bahwa Pegi Setiawan ini bukanlah Pegi Perong, kemudian Pegi Setiawan ini sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan pembunuhan di Cirebon terhadap korban Vina dan Eki. Jadi kami melihat juga ada beberapa hal kekeliruan dalam melakukan penanganan proses, proses tahap penyelidikan dan penyelidikannya gitu loh. Makanya atas putusan pengadilan negeri kota Bandung, memang sudah menjabarkan apa yang menjadi permohonan kami. Mulai dari tahapan DPO-nya yang tidak sesuai ketentuan, kemudian penetapan tersangkanya, yang harus memenuhi dua alat bukti itu. Ini yang kemudian menjadi pijakan pengadilan, mengabulkan permohonan kami, karena ternyata banyak hal-hal yang secara hukum diambil oleh pihak termohon, ternyata tidak sah. Kira-kira demikian. Baik, Pak Insang, dua alat bukti yang diajukan oleh polisi itu hanya dokumen-dokumen kan? Atau Anda bisa jelaskan lebih lanjut? Hanya sekedar dokumen-dokumen, tapi yang perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap peradilan ini, itu hanya sebab atas pemeriksaan formil. Artinya tidak menyangkut kepada, apakah benar atau salahnya tidak menyangkut ke situ, Mbak. Tapi benar-benar hanya sekedar pemeriksaan formil, apakah dalam penyelidikannya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, apakah calon tersangkanya atau tersangkanya itu adalah benar dia pelakunya. Kira-kira seputaran itu yang kami majukan di dalam permohonan dan hal itu juga tertuang di dalam putusan pengadilan. Baik, salah satu yang menjadi poin amar putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman adalah ditetapkan sebelum penetapan menjadi DPO, ini pihak keluarga tidak pernah dipanggil atau ditanyakan terkait keberadaan Pegi Setiawan. Benar itu Pak Insang? Benar demikian, benar demikian. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan Hakim Tunggal, Pak Eman Sulaiman, dalam memutuskan perkara ini. Karena memang sejak penetapan DPO itu tidak pernah dilakukan pemanggilan. Peginya sendiri tidak mengetahui bahwa dia adalah salah satu terduga tersangka pembunuhan? Bukan tidak mengetahui, Peginya itu hanya disampaikan setelah kejadian disampaikan oleh pihak keluarganya bahwa polisi datang. Bahkan Peginya juga kaget, oh bisa saya ditulis seperti ini. Yang kemudian juga ditanyakan, di mana keberadannya Pegi. Pihak keluarga menyampaikan Pegi itu berada di Bandung. Tapi tidak ada langkah hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik. Selanjutnya inilah yang menjadi pertimbangan hukum bahwa cara-cara seperti ini itu bertentangan dengan, yang pertama adalah bertentangan dengan perkap, kemudian juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena seharusnya penetapan tersangka itu harus terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka. Bagi perkara-perkara yang bersumber dari adanya laporan polisi. Berbeda kalau dengan perkara-perkara yang dilakukan tangkap tangan secara langsung ya. Nah itu tidak perlu lagi ada pemeriksaan secara diawali oleh pemeriksaan untuk calon tersangkanya. Tapi kalau khusus Pegi Setiawan ini berdasarkan putusan pengadilan itu wajib untuk dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Jangan langsung sekonyong-konyong langsung dilakukan penangkapan. Langsung dilakukan penahanan tanpa pernah melalui tahapan pemeriksaan lebih awal. Kira-kira demikian Mbak. Baik, berarti dapat dikonfirmasi bahwa keberadaan Pegi Setiawan yang ini itu ada di Bandung ya Pak pada saat kejadian ya Pak ya? Dapat dikonfirmasi ya? Iya betul sekali, betul sekali. Dapat dikonfirmasi memang yang Pegi Setiawan ini memang berada di Bandung. Hal itu juga kita sampaikan melalui saksi-saksi fakta. Bahkan ada saksi fakta yang berada juga bersama kerja beliau belum kami sampaikan. Kami hanya menyampaikan karena pada saat itu kami merasa cukup dengan empat saksi saja sudah bisa menjadikan tolak ukur keberadaan Pegi Setiawan pada saat peristiwa tanggal 27 Mei 2016 itu memang berada di Bandung. Baik, dapat dipastikan ya Pak. Kemudian tentunya Pegi baru bisa, walaupun tadi ekspresi Pegi adalah lega ya Pak ya? Sangat lega, sangat lega, sangat lega, sangat bahagia lah. Baik, tentunya Pegi baru bisa benar-benar lega ketika tersangka atau pelaku pembunuhan yang sebenarnya sudah ditangkap oleh polisi atau dijadikan tersangka oleh polisi. Sejauh ini dari kuasa hukum seperti apa kelanjutannya, Pak Insan? Ya, artinya semuanya itu kita serahkan kepada kerja-kerja polisi Polda Jawa Barat. Kalau toh ternyata ada informasi yang Pegi sendiri mungkin ketahui atau pihak keluarga ketahui karena berkaitan Pegi Setiawan juga kan memiliki kawan yang mungkin bisa dia mencari informasi atau seperti apa. Kami akan men-support pihak Polda Jawa Barat. Apapun informasinya itu kami akan support. Tapi semoga mudah-mudahan, harapan kami, Pegi Setiawan secara pribadi sudah tidak dikait-kaitkan lagi, tidak dicari-carikan lagi kesalahannya. Itu yang kami hanya jadi harapan kami. Semoga putusan ini benar-benar Pegi tidak ada lagi sangkut pautnya secara hukum. Demikian, Pak. Setelah peradilan Pegi atau gugatan Pegi Setiawan dikabulkan, salah satu mantan terpidana kasus ini, Sakatatal, mengajukan PK. Peninjauan kembali, tanggapan Anda? Ya, kalau itu hak-hak para terpidana ya. Artinya, yang bersangkutan mau mengajukan PK, menurut tema saya, sasa saja. Itu kan menjadi hak. Artinya ketika dilakukan, silakan saja. Tapi apakah nantinya bisa menghasilkan berbanding terbalik sama putusan saat ini? Tentunya saya tidak ingin menanggapi terlalu jauh, Pak. Karena berhubung Sakatatal itu memiliki lawyer sendiri. Dan secara kode etik, saya tidak ingin mengintervensi atau mengomentari pekerjaan rekan-rekan lawyer saya, Pak. Kira-kira demikian. Baik. Pak Insang, mohon maaf ditahan sebentar. Kami akan mendengarkan kembali. Tadi ekspresi atau reaksi dan juga pernyataan Pegi Setiawan saat dibebaskan. Setelah hampir tujuh pekan ditahan polisi. Oke, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pegi Setiawan dan pihak keluarga dan pihak TNI-Masuhku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Jokowi Dodo, Presiden yang terpilih, Parabawa Sugianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau men-support saya, yang mau ngasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya, dan sudah memati-matian buat saya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Alhamdulillah sehat, 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 sehat. Kenapa gak kurusan Pegi? Karena enggak terus saya semua. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Makasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ibadah paling, terus sehari-hari paling tidur, makan, tidur, gitu saja. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, gitu loh. Tapi sehat ya Pegi? Sehat, sehat, ya. Ini ngomong apa tadi ke ibu? Ibu mengumum terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya, dan ya terima kasih banyak, tidak bisa diusahkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia, semoga takbir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Buat netizen, terima kasih banyak, karena telah men-support saya, telah mendukung saya, dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas, semoga kembali ke mereka, dan buat seluruh PH. Pegi-pegi setelah ini akan mau melakukan apa yang setelah ini? Setelah ini mau pulang, terus mau istirahat, terus lanjut kerja, gitu loh. Mau serah saja terus. Lalu bekerja. Dan buat, saya mengucapkan seluruh terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya, kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya, dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya, dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, semoga Allah, semoga Allah, semoga Allah, bisa membalas, semoga berbuat. Pak Insang ditahan dulu, kami akan kembali berbincang, dan pemirsa kami akan kembali usaha sejarah berikut, tetap bersama kami di Breaking News. Terima kasih. Terima kasih.